Ini khusus buat kalian nih yang mau atau ada niatan buat beli biawak atau buat melihara biawak Kalian tentunya harus tau dulu dong apa sih itu biawak, terus gimana sih cara merawat biawak Kehidupannya di alam liat seperti apa sih biar kita bisa nyamain pada saat kita memelihara biawak Kalian harus tau banget buat yang baru banget mau melihara biawak Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi sama aku di channel youtube Alam Lusbi Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau bikin review tentang salah satu hewan endemik di Indonesia Apalagi kalau bukan hewan biawak atau varanus salvator Jadi langsung aja aku akan bahas tentang apa itu biawak, review-nya ya, lebih lengkapnya review-nya, review lengkapnya tentang biawak Biawak atau varanus salvator merupakan salah satu-satua endemik di Indonesia Dan hewan ini termasuk hewan berdarah dingin ya teman-teman, atau kita bisa nyebutnya reptil Salah satu jenis biawak yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu biawak air Kalau misalkan kalian suka lihat nih di pinggir-pinggir kali gitu kan, gitu suka ada tuh biawak-biawak Nah itu namanya varanus salvator Mereka sering banget menampakkan dirinya kalau misalkan mereka lagi mencari makan atau lagi berjemur gitu Namanya varanus salvator atau biawak air Biawak ini termasuk ke dalam famili Varinidae dan masih kerabat dengan varanus komodiensus Atau kerabat dekatnya dengan komodo Makanya kenapa si biawak ini disebut hewan terbesar di dunia Karena dia masih kerabat dekat sama komodo tadi Varanus salvator atau biawak air ini sebenarnya berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan Yang kemudian dia menyebar ke pulau-pulau yang ada di Indonesia Termasuk sekarang ya di tempat-tempat kalian berada mungkin udah banyak banget kalian Atau udah sering banget ngemuin biawak-biawak air kayak gitu Nah biawak air ini teman-teman lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air Namanya biawak air ya Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air Cuma kadang dia suka ke pinggir-pinggir air atau ke darat-daratan Buat mencari makan Dia juga berjemur Dia lebih sering menampakkan dirinya ketika di pagi hari Karena biasanya ketika di pagi hari dia berjemur atau mencari makanan Biasanya sih kalau pagi-pagi gitu ada matahari baru dia berjemur lama Nyari makan dulu baru dia berjemur gitu ya Kalau misalkan kalian suka lihat nih di pinggir-pinggir kali Berarti mereka lagi berjemur Berjemur atau sedang mencari makanan gitu Nah untuk ukuran varanus salvator ini Atau biawak ini ya dewasanya ya Yang dewasanya sekitar 2,5 meter Itu dewasanya besarnya Sedangkan untuk babynya ukurannya biasanya 30-45 cm Dengan karakter yang sedikit agresif Dan cenderung menghindar Karena biasanya mereka nih si biawak-biawak baby-baby ini Menganggap manusia atau kita itu sebagai predator yang membahayakan Jadi kenapa dia pas masih baby agresif Jadi buat kalian yang mau beli biawak atau yang mau melihara biawak Aku saranin aja kalau misalkan kalian mau beli biawak Itu mending beli atau melihara dari masih babynya Jadi kalian masih bisa nge-handle gitu Bener-bener nge-handle Nah kalau misalkan yang baru banget Yang baru banget mau melihara biawak atau varanus salvator ini Lebih baik pelihara yang udah jinak Tapi kalau misalkan kalian emang jiwanya Jiwanya jiwa tantangan gitu Buat menaklukkan si biawak Lebih baik dari baby Karena baby kan lebih bisa kalian urusnya gitu Jadi kalau misalkan mau beli Tanya dulu ke si pedagangnya itu Kalau sellernya ini Ini tuh hasil ternakan sendiri Atau hasil nangkep Kalau misalkan hasil nangkep kan Karakternya dia udah beda ya Beda sama yang udah dipelihara lama gitu Harus tau juga Harus ditanyain juga sama si sellernya Misalkan bukan cuma beli biawak aja ya Mau beli hewan-hewan apapun Itu harus tetap kalian tanyakan Ini hewannya hasil ternakan sendiri Atau misalkan hasil rawat dari brandingan sendiri Atau dia hasil dari ngambil di alam liar gitu Atau nangkep bukan ngambil Nangkep di alam liar Jadi kalian harus tau juga gitu Jangan menjaga-jaga aja Kita gak tau karakter hewan kan kayak gimana Makanya Kalau sebelum kalian beli hewan Atau mau melihara hewan Lebih baik kalian cari-cari tau dulu Karakternya Terus juga Si hewan ini sifatnya kayak gimana Di kehidupan alam liatnya dia gimana Jadi harus cari-cari tau dulu ya Jadi pokoknya di video aku ini Di youtube aku ini Bakal lengkap banget Aku bahas tentang biawak Dan gak cuma biawak aja Aku bahas juga tentang ular-ular Ular ponsnek Balpiton Boa Dan banyak-banyak lagi Pokoknya kalian bisa cek aja di playlist Channel youtube aku ini Pokoknya Di channel youtube aku ini Lengkap banget Kalau kalian mau nyari reptil apa aja Untuk dipelihara Silahkan cari-cari tau dulu Nantinya Yang kalian butuhkan ada di sini Tapi Untuk hewan-hewan peliharaan lain Masih belum lengkap ya Silahkan kalian komen Eh Silahkan kalian lihat aja Di website resmi aku Itu udah lengkap semua Tentang hewan-hewan Ada pun ciri-ciri fisik Si Farah Salvatore ini Yaitu memiliki Bentuk lubang hidung oval Dengan posisi lubang hidung Berada di depan Moncong ya Bentuknya Kalian bisa lihat Dan juga Dia memiliki leher Serta moncong yang panjang Pokoknya kalian udah tau lah Ciri-ciri fisiknya Si biawak ini Tubuh biawak juga Ada yang berwarna hitam Dan biasanya dilengkapi Dengan corak-corak bulat Berwarna kuning Dan bentuk ekor pipi Terus Untuk membedakan Jantan dan betina Untuk membedakan Jantan dan betina Kalian tinggal lihat nih Ada tidak Ada tidak Hemifenisnya Itu untuk jantannya ya Dan untuk jantannya Kalian bisa lihat Ada tidak Hemifenisnya Yang terletak Di pangkal Ekor Dan terdapat Tonjolan Pada bagian Ventral ekor Kemudian Kalau untuk betina Kalian bisa lihat Di rongga mulut Terdapat Sepasang oviduk Dan ovarium And Tunggu dulu teman-teman Sebelum aku lanjut Ke pembahasan tentang Biawak ini Aku mau promosikan Satu channel aku dulu Jadi buat kalian Buat kamu-kamu-kamu nih Yang lagi nonton Yang Lagi nyari cuan juga Tapi Tidak mau kerja Repot gitu Silahkan datang aja Ke youtube channel Aku yang baru Youtube channel aku Yang baru Namanya Luzfi Zulfia Itu Pokoknya Kalian bisa lihat Saya membahasannya tentang apa Oke Ini khusus untuk Teman-teman yang butuh cuan Mulai dari anak SMA Sampai anak kuliah Atau Atau Kakak-kakak yang sudah kerja Atau ibu-ibu juga rumah tangga Silahkan datang aja Oke lanjut Kita lanjut Pembahasan tentang Biawak tadi Untuk perawatan Biawak Biawak Teman-teman Sebenarnya Sangat mudah banget Karena dia Tidak memerlukan Perawatan yang Benar-benar khusus Gitu ya Kalau misalkan Memerawatnya Itu ya Tinggal sediakan Kandang aja Intinya untuk Merawat Si Biawak ini Atau Masih Agresif Atau Yang udah besar Masa Ditaruh di rumah Gitu aja Kan dia butuh Kandang juga Gitu loh Jadi Harus disiapkan dulu Kandang sebelum Kalian beli Atau Memutuskan untuk Memelihara si Biawak Harus disiapkan ya Ingat ya Kandangnya Mau yang ukuran Sedang aja Gak apa-apa Mau yang ukuran Langsung besar Juga gak apa-apa Dia kan Biawaknya kan Yang tadi aku bilang Ukurannya Bisa sampai 2 meteran Atau lebih Jadi Kalian harus bisa Menyiapkan kandang Yang ukuran besar juga Tapi kalau masih Di baby Yang ukuran sedang Juga gak apa-apa Intinya Harus sesuaikan Dengan ukuran Badan si Biawaknya Itu untuk kandang ya Untuk makanan Untuk makanan ini Si hewan Eh si hewan Si Biawak ini Atau si Farmas alpator Ini gampang banget Teman-teman Karena Dia kan hewan Karnivora Atau pemakan daging Makanya Gak perlu repot-repot Kalian Nyari kemana-mana Karena kan Bukan daging Bukan cuma daging Tikus Atau daging Apa aja Jangkrik pun bisa Contoh jangkrik Terus juga Hewan-hewan kecil Hewan kecil lainnya Kan Makanya Dia di dalam liar Kan jangkrik Terus juga ikan Kalau di dalam liar Makanya Nah kalian pun bisa Kalau pas melihat Kalian bisa Ngasih jangkrik Ikan Ulat hongkong Ulat jerman Gak gitu Terus Anak ayam Yang udah besar Ayamnya mungkin Dimakan Atau bebek Bisa Pokoknya Gak repot banget Kalau misalkan Untuk makanan Yang si Faranus Salvatore ini Dan ingat Untuk makanannya Harus disesuaikan juga Dengan ukuran si Biawak tadi Kalau misalkan Masih baby Berarti boleh Dikasih jangkrik Terus juga Dikasih Apa namanya Tikus-tikus kecil Tikus yang masih Merah Kalau masih baby Bisa Kalau sudah dewasa Dia bisa dikasih Anakan ayam Atau bebek Pokoknya disesuaikan Sama ukuran Si Biawak Atau si Faranus Salvatore Yang tadi Oke Yang harus Dan yang penting Harus Pokoknya intinya Yang harus Kalian perhatikan Benar-benar Perhatikan Ketika kalian Melihara Biawak Atau Faranus Salvatore Ini Adalah Proses Penjemurannya Karena Biawak Atau si Faranus Salvatore Ini Hewan Berdarah Dingin Jadi Dia Sangat membutuhkan Senar matahari Untuk Menjaga Kesehatannya Atau Menjaga Pencernaan Si Biawak Itu Jadi Dia butuh Bangga Senar matahari Teman-teman Makanya Kenapa Kalau Kalian Jalan Kalian Memu Biawak Di pinggir-pinggir Kali Itu Mereka Lagi Berjemur Menjemur Itu Untuk Menjaga Kesehatannya Dia Untuk Menjaga Pencernaan Dia Biar Lancar Makanya Harus Dijaga Menjemurnya Menjemurnya Pun Cukup Sekitar 10 Sampai 5 Sampai 10 Menit Atau 10 Sampai 15 Menit Terserah Tergantung Cuaca Yang Ada Di Rumah Atau Di Daerah Masing-masing Kalau terlalu Panas Mungkin Cukup 5 Menit Atau 10 Menit Cukup Kalau Panas Biasa Ada 15 Menit Cukup Intinya Jemur Kalian bisa Pakai Kandang Langsung Tapi Bukan Alas Kandang Kaca Hati-hati Kaca Menyerap Panas Jadi Harus Hati-hati Karena Aku Pengalaman Dulu Aku Dulu Biawak Bagus Biawak Karena Kelupaan Njemur Biawak Di Akwarium Sampai Akhirnya Biawak Melemah Pokoknya Itu Hati-hati Jadi Menjemurnya Di tempat Yang Biasa Aja Atau Di Wadah Yang Biasa Aja Itu Disediain Kayak Setengah Setengah Adem Setengah Lagi Untuk Menjemur Dia Jadi Setengah Lagi Kena Matahara Setengah Lagi Nanti Kalau Misalkan Kalian Kelupaan Atau Ada Urusan Si Biawak Bisa Ke Yang Adem Biawak Biawak Ini Sudah Kepanasan Intinya Harus Biawak Juga Punya Insing Kalau Udah Nanti Dia Bakal Nenduk Sendiri Gitu Kan Oke Teman Teman Jadi Cukup Sekian Video Dari Aku Tentang Biawak Review Biawak Ini Kalau Ada Yang Kurang Atau Yang Lebih Silahkan Kalian Komen Aja Ada Kurang Atau Silahkan Komen Aja Di Bawah Pokoknya Aku Bakal Berusaha Buat Bikin Konten Konten Yang Kalian Minta Makanya Minta Bantuannya Buat Kalian Minta Sarannya Buat Kalian Di Kolom Komentar Dan Juga Jangan Lupa Di Like Share Ke Teman Kalian Yang Butuhkan Info Seputar Hewan Peliharaannya Oke Makasih Banyak Kedutus Videonya See you Di Next Video Bye Assalamualaikum Wra. Wb Bawah